Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hitam Tarangan Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 63 Pada hikmah nomor ke-63 ini Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari menuliskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatakan warid kepadamu Untuk menyelamatkanmu dari kekuasaan selain Allah Dan untuk memerdekatkanmu dari perbudakan makhluk-makhluk Allah Maksudnya begini Pada hikmah ke-62 sebelum ini Kita sudah sama-sama tahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan warid kepada seseorang Supaya apa? Supaya dengan warid tersebut, orang tersebut bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu satu Atau dalam bahasa lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memasukkan hidayah dan taufik ke dalam diri seseorang Supaya apa? Supaya dengan hidayah dan taufik tersebut Seseorang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu satu Lalu yang kedua Al-Wa Ta'ala Ika'al Wa Ta'ala Iyata Salamakamin Yadil Aliyah Selain warid Supaya seseorang bisa mendekat kepada Allah Bisa masuk ke dalam diri seseorang Tentu ketika kita mendekat kepada Allah Itu akan banyak sekali rintangan Akan sebanyak sekali tantangan Misalnya tantangan yang datang dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa selain Allah? Ya makhluk Allah Makhluk Allah itu ada yang sifatnya fisik atau indrawi Seperti harta benda, anak, wanita, dan lain-lain Lalu ada sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan Seperti hawa nafsu kita sendiri Keinginan untuk memiliki sesuatu Keserakahan, jabatan, ketenaran, dan lain-lain Nah untuk menyelamatkan hambanya Yang sedang berproses menuju Allah Dari godaan-godaan selain Allah tersebut Allah kembali mendatangkan warid yang kedua Yaitu warid yang memiliki fungsi Untuk menyelamatkan seorang hamba Dari gangguan selain Allah Nah mungkin kalau dalam bahasa yang lain Warid ini identik dengan cahaya ilahiyah Atau identik dengan hidayah dan tau Taufik Dengan kata lain Supaya manusia selamat dari gangguan Semua hal selain Allah Maka Allah menurunkan taufik dan hidayahnya Yang berdalam hati seseorang Itu yang kedua Masih belum cukup Dalam proses perjalanan manusia menuju Allah Ini masih banyak Godaan Masih banyak gangguan Dari apa? Dari al-athar Makhluk-makhluk Allah yang lain Yang membekas di dalam hati Kalau tadi al-riar Itu selain Allah Kalau atar itu lebih spesifik lagi Misalnya Allah yang al-kholik Asarnya ada lama Makhluk Allah yang begini asarnya apa? Nah untuk menyelamatkan Umat manusia dari pengaruh atar Pengaruh makhluk-makhluk Allah yang jahat Allah kembali menurunkan warid yang ketiga Yaitu warid yang fungsinya Memerdekankan manusia dari pengaruh-pengaruh Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu dua Nah ketika seseorang sudah selamat dari pengaruh al-riar Selain Allah Dan selamat dari pengaruh atar Makhluk-makhluk Allah Maka dia dimanapun dia hidup Akan bisa sampai kepada Rizu Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin orang tersebut punya harta yang banyak merimpah ruah Tetapi dia akan bisa mengatasi harta tersebut Karena ada warid yang menyelamatkan dari harta tersebut Mungkin seseorang punya nafsu jabatan yang sangat tinggi Punya nafsu birahi yang sangat kuat Tetapi dia akan selamat ketika Allah menurunkan warid Untuk membebaskannya dari asal seperti nafsu Berkuasa dan lain-lain Tetapi kalau Allah belum menurunkan warid Katakanlah belum menurunkan taufik dan hidayah kepada seseorang Maka orang tersebut kemudian akan terjebak Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi Akan terjebak di dalam hal-hal yang sifatnya nafsu Sehingga cara pandang terhadap makhluk Allah terhadap dunia ini ada dua Ada cara pandang dunia sebagai mazra'atul akhira Dunia yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat kita panen pahala Itu dunia dalam cara pandang positif Lalu ada dunia yang membuat kita justru terjerumus di dalam sesatnya dunia Misalnya dengan dunia kita menjadi rupa kepada Allah Karena jabatan kita menjadi rupa kepada Allah So kalau begitu kita sebagai umat Islam Bukannya dilarang kaya raya Tetapi kita jangan sampai terpengaruh oleh dampak negatif duniawi So kalau begitu sebagai umat Islam Bukan kita dilarang untuk punya jabatan setinggi mungkin Tetapi yang tidak boleh adalah kita diperbudak oleh jabatan tersebut Nah kita tidak akan bisa selamat dari rayuan dunia Dan kita tidak akan bisa merdeka dari godaan hawa nafsu kita sendiri Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan warid kepada kita Yang memimpin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Warid sendiri bisa diartikan sebagai hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon selalu diberi warid Agar kita bisa selamat dunia hingga akhirat Allah umat Amin Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqobal minna innaka anta sami'ul alim Wa tub'alainna innaka anta tawwatur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa'afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hala Jepang